Viral aksi baku hantam antar remaja di Sukabumi, hingga motor pun terbang. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, bermula adanya kelompok remaja mendorong remaja lainnya hingga terseret ke dekat motor yang dikendarai oleh seorang ibu sedang membawa anak balita. Terlihat, pengendara motor terguling bersama balitanya yang tengah duduk di depan. Wanita itu secara spontan menggendong sang balita dan membiarkan motornya terguling di kerumunan keributan. Tampak seorang pria memakai baju hitam langsung mengambil motor dan menabrakannya kepada seorang remaja yang tengah tergeletak akibat diseret dan pukul remaja lainnya, seketika motor pun terbang diangkat oleh remaja yang melakukan aksi tidak terpujinya. Hingga motor kembali terguling. Tidak sampai di situ, aksi saling baku hantam pun terjadi kendati ada yang melerai. Tak lama setelah keributan dapat dilerai, aksi keributan baku hantam antara remaja berbaju hitam terjadi lagi. Informasi yang dihimpun, aksi baku hantam antara remaja saat pawai drumban kenaikan kelas di Diniah Jamiatus Sibian Kampung Cidadab, Desa Muara II, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Minggu, 9 Juli 2023. Keributan itu terjadi saat peserta pawai melintasi Kampung Cibunar dan diduga dipicu karena seorang warga atau penonton tersenggol oleh alat peraga yang dibawa oleh. Peserta pawai, Kapol Sekadu Dampit, Polres Sukabumi Kota, Ibtu Awan Kurniawan. Membenarkan adanya peritiwa itu, dia mengatakan, aksi itu diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara peserta pawai dengan warga yang hadir di lokasi tersebut. Pihak kepolisian serta TNI berinisiatif untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam keributan tersebut dan digiring ke kantor Desa Muara II untuk diadakan proses musyawarah atau mediasi sehingga permasalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hasil dari musyawarah itu kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak akan memperpanjang masalah tersebut. Di pawai, peserta pawai, seperti apa kondisinya bang Semaisat ini bang? Baik, akan saya jelaskan bahwa kejadian dari pawai tadi di Muara II adalah kesalahpahaman antara peserta pawai yang berujung perkelahian. Kemudian selanjutnya mereka kita mensyawarahkan, kita mediasi di pawai desa dengan pihak kepolisian, kemudian Pak Binsa, Pak Binkam Dimas, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta Ketua Panitia Pawai di M. Padrasah Diniah yang ada di Muara II. Hasilnya seperti apa Pak Sampai Saat ini? Alhamdulillah hasilnya kedua belah pihak menyadari bahwa mereka adalah merasa bersalah kedua-duanya karena sudah mengotori kegiatan pawai madrasah dan sudah islah dalam kegiatan tersebut. Kalau pemicu pekelahir itu? Pemicunya yaitu adalah mereka membawa alat peragat, dorong-dorongan sehingga terjadilah perkelahian. Mereka terindikasi pakai alkohol enggak, Dan? Waktu kami tanya dan kami periksa, Alhamdulillah mereka tidak mencinsui alkohol ataupun tempat-tempatan yang terlarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!